Intro Hai teman-teman Selamat malam Masukkan kawin Saya bersyukur Karena Diberikan Sempat tinggal Pakaian Pakanan, perlindungan Yang cukup Untuk kawin Dan juga Keluarga teman-teman Sudah bersyukur kah Hari ini Jangan lupa bersyukur juga ya Sahabat semua Krissi bersyukur Karena Krissi dan keluarga Diberkati oleh Tuhan Krissi rindu Dari ketemu Dengan teman-teman Berbakti di gereja Semoga kita Sehat-sehat selalu ya Bye bye Nama saya Wendini Samosil Saya di kelas primary Di gereja kebayoran Saya ingin memberi Kesaksian betapa Bisa kasih Tuhan Yesus Kepada saya Dan keluarga saya Dengan diberikan Pertama-tama Tuhan Yesus telah memberikan Saya dan keluarga saya Kesehatan Dan yang kedua Tuhan Yesus telah Memberikan saya dan keluarga saya Perlindungan Dan yang ketiga Tuhan Yesus telah Membangun saya Dalam pendidikan saya Dan yang keempat Tuhan Yesus telah Membeli berkat Melalui mami saya Sehingga mami saya Dapat Memenuhi kebutuhan Keluarga saya Karena begitu besar Kasih Tuhan Yesus Kepada saya Dan keluarga saya Saya ingin selalu Menyenangkan Sehatunya Dengan cara Melayani Pekerjaan Pelan-pelanjaan Tuhan Dan Menjadi Anak-anak Yang menduk Dan setia Kepada Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Membeli Selamat sahabat Untuk kita semua Nama saya Anggita Ritonang Pada sahabat pagi ini Akan memberikan Kesaksian Uji sukuan Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Karena kita semua Pada Pagi sahabat ini Dapat berkumpul Bersama Untuk berbakti Memuji Dan membelangkan Nama Tuhan Bulan November 2020 Kami Sekeluarga Termasuk Opun saya Opun Abe Benaya Dan Jasmine Terkena penyakit Corona Pertama-tama Kami tidak tahu Kami terkena Virus Corona Pertama yang Terkena Papa saya Dan Papa saya Sampai di Rawat Di rumah sakit Karena Terkena Virus Corona Kami Isolasi Mandiri Di rumah Bersama-sama Kami juga Berdoa Melalui Video call Bersama Papa Agar Tuhan Menyembuhkan Papa Dan dapat Kembali pulang Ke rumah Puji syukur Doa kami Dijawab Tuhan Setelah 14 hari Di rumah sakit Papa akhirnya Pulang Ke rumah Berkat kasih Tuhan Kepada Kasih Tuhan Melalui gereja Juga membantu kami Dalam sehari-hari Kami Yang di rumah Saya Abang Natan Mama Dan Opun Abe Berdoa Untuk Papa Yang di rumah sakit Dan kami Semua Yang di rumah Sudah Sembuh Dari penyakit Corona Terima kasih Pendeta Bapak Ibu Dan Teman-teman Selalu Mendoakan Kami Semoga Kita Dapat Sehat Selalu Terima kasih Tuhan Membangkati Selamat Sahabat Bagi kita Semua Saya akan Membawakan Kesaksian Tentang Bagaimana Perlindungan Tuhan Terhadap Keluarga Kami Yang sempat Terpapar COVID-19 Bulan Yang lalu Setelah pulau Dari Bandung Saya Dan kakak Saya Demam Pilek Dan Aga Batuk Setelah Dua hari Kakak Saya Karena Semakin Lemah Tubuhnya Pergilah Dia Tes PCR Di klinik Malam Harinya Ternyata Hasil Laboratorium Menyatakan Bahwa kakak Saya Dinyatakan Positif Terpapar COVID-19 Keesokan Keesokan Harinya Kami Sekeluarga Berangkat Ke klinik Advent Untuk Tes PCR Malam Harinya Hasil Tes Tersebut Keluar Ternyata Saya Kakak Saya Dan Suaminya Terpapar COVID-19 Akhirnya Malam Itu Juga Semua Anggota Keluarga Yang Positif COVID-19 Harus Isolasi Mandiri Di rumah Yang Ada Di Bogor Kami Mengkonsumsi Vitamin Dan Rajin Membersihkan Hidung Dan Tenggorokan Juga Setiap Pagi Kami Berolahraga Sambil Menikmati Sinar Matahari Setelah 7 hari Isoman Mama Saya Tes PCR Dan Hasilnya Positif Juga Hari 10 Kami PCR Ulang Dan Hasilnya Sudah Negatif Kecuali Kakak Saya Yang Paling Tua Yang Masih Positif Dan Harus Isoman Berdua Dengan Mama Sambil Menunggu Hasilnya Negatif Dari COVID-19 Selama Menjalani Walaupun Kami Terpapak COVID-19 Tuhan Masih Menolong Dan Melindungi Kami Sehingga Kami Boleh Sehat Kembali Puji Tuhan Untuk Semuanya Shalom Buat Kita Semua Saya Laura Akan Memberikan Sedikit Kesaksian Tentang Kasih Tuhan Yang Luar Biasa Dua Tahun Terakhir Ini Adalah Tahun Tahun Yang Penuh Tantangan Penuh Dengan Suka Dan Muka Dengan Ketolongan Tuhan Saya Menyelesaikan Kelas 1 SD Ku Tanpa Pernah Duduk Di Bangku Sekolah Hingga Sekarang Memasuki Kelas 2 SD Advent Ben Hill Kemudian Beberapa Dari Keluarga Ku Tuhan Izinkan Terzangkit Virus Corona Dan Selamat Dengan Sehat Tetapi Sangat Sedih Karena Salah Satu Dari Kami Yaitu Opun Lodiku Sama Sir Harus Mendinggalkan Kami Kami Belajar Dari Semua Itu Bahwa Tuhan Itu Sangat Baik Semua Itu Tuhan Izinkan Terjadi Untuk Kebaikan Kami Memang Tidak Mudah Untuk Memahami Semua Itu Tapi Tuhan Pasti Menolong Kami Untuk Semakin Mengenal Dan Mengasihinya Tuhan Mencukupkan Kebutuhan Kami Setiap Hari Kami Percaya Bagaimana Tuhan Telah Memberkati Kami Di Masa Yang Lalu Tuhan Pasti Memberkati Kami Dan Kita Semua Di Masa Yang Akan Datang Terima Kasih Di Tuhan 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 Terima kasih.